Sebagai pegawai karir di Pertamina, Nanang Abdul Manaf terbilang kenyang di lapangan. Suka dan duka di lapangan telah dilaluinya. Salah satu yang menguras emosinya saat pecah konflik perang saudara di Libya. Posisinya sebagai General Manager Proyek Pertamina EP di Libya, memaksanya untuk tetap berada di Libya sebelum dipaksa pulang akibat perang semakin berkecamuk. Kini sebagai orang nomor satu di Pertamina EP, Nanang berharap akan tetap bisa berkontribusi kepada negara melalui industri perminyakan. Lahir 6 Februari 1964, Nanang adalah seorang yang aktif berorganisasi. Di sela-sela kesibukannya sebagai nakhoda Pertamina EP, Nanang menjadi Ketua Alumni Teknik Geologi ITB. Jam terbangnya di Pertamina EP, plus pergaulannya yang terbuka di organisasi profesi, kian menambah kepercayaan dirinya memimpin perusahaan. Pada Nanang ini kalau bicara soal target produksi, target memang selama 2017 sampai 2019 terus meningkat. Tapi target itu biasanya akan lebih tinggi lagi daripada apa yang sudah dicapai. Nah ini apa kira-kira yang dibutuhkan oleh perusahaan, selain tentu saja melakukan apa yang dilakukan oleh perusahaan dengan teknologi dan segala macam. Tapi ada nggak hal-hal di luar itu yang juga dibutuhkan oleh perusahaan? Baik Mas Rudi, betul. Tahun 2020 ini target APBN untuk Pertamina EP ini minyaknya 90 ribu BOPD, barrel oil per day, dan gasnya sekitar 970 juta kaki kubik fit. Artinya pencapaian kita tahun lalu, 2019, untuk minyaknya 82 ribu 300, kemudian gasnya 949 juta kaki kubik fit. Jadi buat kami memang challenging. Tapi saya ke kawan-kawan selalu mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bisa kita capai. Tapi ada syaratnya. Kalau tahun lalu kita bisa mencapai target hampir sedikit lagi lah. Kita di kisaran 96 persen untuk minyak, kemudian gasnya di 92 persen. Itu pun karena ada beberapa program yang tidak jalan. Artinya sumur yang harusnya di bor 94, kita baru selesai di tahun itu 67. Sisanya masih ongoing dan nyebrang ke tahun 2020. Nah, saya minta ke kawan-kawan, kita harus bisa menyelesaikan rencana kita 100 persen. Maka kemungkinan target itu bisa kita capai. Oke, itu dari sisi internal? Dari sisi internal. Kalau dari eksternal? Tentunya. Insentif mungkin? Apakah diperlukan? Tadi saya sampaikan bahwa untuk bisa melakukan pemboran, normalnya kita butuh 6 bulan. Karena ada proses perizinan, ada proses pembebasan lahan, ada konstruksi. Belum lagi kalau kita di demo. Itu lain lagi itu. Itu belum kita masukkan sebagai parameter yang bisa kita capai di 6 bulan ini. Nah, sekarang yang kita butuhkan tentunya adalah dari semua stakeholder kita. Dari Pemda, walaupun ya kita terus intensif melakukan komunikasi. Sebelum kita ngebor, pasti kita kortesi dulu. Ke Bupati, ke Gubernur, ke Kapolda, ke Pangdam, dan sebagainya. Selalu kita di awal tahun menyatakan bahwa kita ada program apakah eksplorasi, pemboran, pengembangan, atau ada proyek. Itu kita selalu sampaikan maksudnya adalah untuk mendapatkan dukungan. Sehingga kalau tiba-tiba di media ada muncul misalnya masalah sosial, penghadangan, dan sebagainya. Paling tidak stakeholder kita sudah paham. Oh ini memang sebelum ngebor sudah ada informasi ini dan sebagainya. Sehingga kita dapat support. Nah, saya sih berharap, kami berharap kalau semuanya kompak, solid lah. Di internal kita bangun soliditas, timbok yang bagus, sinergi di antar fungsi kami. Sementara dari eksternal juga mendukung. Bukan hal tidak mungkin. Apa, capaian-capaian atau target-target yang challenging itu bisa kita capai targetnya. Ada masalah soal regulator, aturan, undang-undang gitu? Atau sebetulnya sekarang aturan yang ada sebetulnya sudah cukup dan mendukung upaya yang dilakukan sama perusahaan? Ya, kemarin Kepala SKK Migas menyampaikan akan ada namanya One Door Policy. Jadi semua perizinan-perizinan barangkali ke depan itu akan di handle oleh SKK Migas. Sehingga kami tinggal mengusulkan mana-mana saja area yang akan ada aktivitas, pengeboran, ada seismik, ada pembebasan lahan, ada pembangunan fasilitas produksi, dan sebagainya. Nanti melalui SKK Migas mereka yang mengurus. Karena kan sesama instansi pemerintah mestinya bisa komunikasinya lebih erat dan sebagainya. Tapi kami sih berharapnya lebih cepat gitu ya. Sehingga program-program di tahun 2020 sudah menggunakan skema itu. Sehingga kami hanya tinggal eksekusi. Menyiapkan perencanaannya, dananya, segala macam. Semua internal proses kita selesaikan. Tapi dieksekuti di lapangan kita butuh dukungan-dukungan tadi. Oke. Pan Anang, saya sebetulnya agak sedikit terkesima gitu ya. Di segmen sebelumnya Pan Anang menjelaskan ini. Sesuatu yang sangat teknis gitu. Pan Anang berapa lama sebetulnya di bidang ini? Ya, saya bergesekan dengan industri mungkin hampir 30 tahun ya. 30 tahun? 30 tahun. Saya masuk pendidikan di tahun 90. Kemudian 6 bulan lamanya itu kita ada on the job training. Di-assign di satu perusahaan asing. Kita memahami seperti apa tugas seorang eksplorasyonis dan sebagainya. Setelah lulus, ditempatkan langsung mengerjakan pekerjaan yang hari-hari lah. Oke. Tapi sebagai seorang pemimpin, itu kan bukan hanya hal teknis yang harus dikuasai. Tadi juga bicara soal soliditas tim, soal sinergi. Ini kan kita bicara soal banyak kepala sebetulnya. Dengan banyak ide. Dan mungkin saja idenya itu saling bertentangan dan segala macam. Nah, apa yang dilakukan sama Pan Anang untuk membuat soliditas itu dan sinergi itu betul-betul terjadi? Betul. Jadi, kalau memimpin perusahaan di upstream, pertama memang tidak lepas bahwa kita teknikalnya harus strong, harus kuat. Sehingga kita diskusi, atau lagi men-challenge, ataupun kita mau ngambil keputusan, drive-nya itu adalah teknikal. Tetapi, di luar itu ya juga leadership kita harus kuat. Nah, industri di upstream ini tidak bisa orang bekerja sendiri. Semua dilakukan dengan teamwork. Bayangkan misalnya kita mau ngebor, itu paling tidak ada 40 item services yang harus dikoordinir. Satu saja tidak jalan, maka peboran itu bisa gagal. Sama juga di tempat kami, kalau kita mau ngebor, itu ada orang legal-nya, relation-nya, HR-nya, SCM-nya, ada orang technical-nya, ada orang drilling, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, menyatukan itu memang tidak mudah. Tetapi, kita harus bisa menyampaikan apa sih yang menjadi goals, menjadi objektif kita semua. Misalnya kita sampaikan, kalau kita tidak menemukan lagi cadangan yang signifikan, maka lifetime perusahaan ini tinggal 10 tahun. Nah, kalian yang muda-muda, yang masa kerjanya 20 tahun lagi, harus dari sekarang nyiapin CV, nyiapin surat lamaran dan sebagainya, karena 10 tahun lagi tutup. Nah, supaya tidak 10 tahun lagi tutup, ayo kita bekerja, lebih keras lagi, timboknya harus kuat, sinergi, cari cadangan-cadangan yang signifikan, yang bisa memperpanjang lifetime dari perusahaan. Nah, kalau itu kita bisa mengartikulasikannya ke semua orang, dan orang itu menangkap visi kita, saya yakin mereka juga punya spirit yang sama. Boleh kalau saya simpulkan, sebetulnya butuh komunikasi yang, apa namanya, kemampuan komunikasi yang baik untuk menyampaikan itu semua. Supaya mereka juga bisa solid dan bersinergi antara satu sama lain. Betul, betul sekali Mas Rudi. Baik, penandang kita jelas sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.